Jerry dan sekelompok petani gandum Amerika mengejutkan masyarakat dengan membawa sepetak ladang gandum ke pusat kota Washington, D.C. Selain ladang gandum, juga ada mesin panen dan penggiling tepung. Hingga rak supermarket yang menjajarkan aneka tepung gandum. Pameran ini ditujukan agar pengunjung bisa belajar tentang proses produksi pangan dari gandum sampai ke kue. Jerry juga ingin menepis pandangan buruk masyarakat dan wakil rakyat kalau kebanyakan petani merusak lingkungan. Menurut pengamat lingkungan, petani harus lebih aktif mempelajari dan menghindari praktek pertanian yang merusak lingkungan. And the more they learn about the environmental perils of some of the agriculture practices that we engage in, the more they've made their voices heard which makes these PR campaigns needed by the big growers. Sekarang petani juga punya pilihan untuk menggunakan pesticida ramah lingkungan yang dikenal dengan biopestisida untuk mengganti bahan kimia yang merusak. Dengan menggunakan pesticida ini, mereka selain bisa menjaga lingkungan, juga masih bisa menghasilkan panen yang menguntungkan. Anda juga bisa memilih pilihan yang bertanggung jawab seperti ini untuk memelihara taman atau pekarangan di rumah Anda. Dari Virginia, demikian laporan VOE Green untuk ANTV, Sisi Tegunan, Danding Room Spicer, VOE.